Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini penulis ingin bahas soal oli suspensi depan Hai jadi ya sekarang ini penulis Hai ke merasakan ya bahwa memang bener dugaan penulis bener dugaan bahwa oli suspensi depan punya motor penulis n-meg ini sudah waktunya diganti ya cuma sayangnya memang molor-molor ya molor beberapa bulan untuk nego itu susah ya karena ya enggak kelihatan ada masalah pada motor ini secara visual baru ketika dipakai kerasa ada masalah Hai dan ya penulis sebelumnya udah jelaskan ya gimana caranya caranya adalah dengan eh berhenti duduk tegak eh setang di ayong ayunkan maju ke depan mundur dan ya kalau geraknya balik itu langsung enggak pakai ada hambatan nah itu jelas suspensinya bermasalah dan ya kalau lihat opo jenengi ya bro suruh Yamaha dulu ya nanti penulis cari masih ada catatannya opo tapi kalau lihat eh yang di dalamnya Yamaha itu ganti oli suspensi itu dilakukan tiap sepuluh ribu kilometer Hai mboh saya enggak catatan nih soalnya penulis ke Yamaha lagi enggak ada tandanya dan penulis pun karena pingin ya karena pingin olinya yang asli ya karena menurut penulis kok lumayan awet punya Yamaha n-max ini baru setelah dipakai disiksa lewat jalan yang ini ya amburadul kan jalannya kacau karena kelewatan kendaraan bawa tanah banyak lubang-lubang kecil jalannya juga permukaannya awis gak beraturan terus kemudian yang sebelumnya jalan layang baru itu waktu jalan layangnya ditutup jalannya ditutupkan harus lewat jalur jalur alternatif nah itu jalur alternatifnya kan nggak mulus sama sekali ya itu juga sangat menyiksa suspensi eh kerasa juga loh sekarang jadi di jalan terutama di jalan ini ya kerasa sekali bedanya antara suspensinya sorry antara olinya belum diganti dengan sudah diganti ini kerasa sekali jadi sebelumnya penulis lewat jalan sini itu dengan rasa khawatir ya sekarang enggak ya wis terus terus cerita dulu jadi penulis ke Yamaha ya ke bengkel Yamaha untuk tanya berapa sih biayanya untuk ganti oli suspensi penulis mungkin menduga ya penulis menduga orangnya ini sebenarnya enggak punya pengalaman ya enggak punya pengalaman ganti oli suspensi karena yang dipertanyakan pertama opo masalah motori kenapa sih rasanya motori gitu Hai jadi ah padahal di ada di lembaran Yamaha ganti oli suspensi depan itu 10.000 km Hai tapi ketika tanya ke Yamaha nya orangnya malah merasa heran Kenapa ada apakah motornya rusak rembesta Hai jadi muncul eh pernyataan seperti itu dan ya orangnya juga kayaknya enggak pernah punya pengalaman ganti ya padahal itu dealer Yamaha Hai enggak punya pengalaman ganti Hai jadi dia ngomong harus buka totok depan segala gitu ya Hai rumit Hai jadi anggapannya sama kayak servis gitu ya terus ditanyakan juga olinya butuh berapa Hai penulis enggak tahu detailnya gimana tapi yang jelas eh total biayanya itu adalah 135 ribu dan yang bikin penulis apa enggak yakin itu karena orangnya terkesan kalau eh nyopot suspensi depan itu butuh bongkar rangka itu butuh bongkar rangka padahal penulis tahu bahwa kalau untuk melepas suspensi depan itu enggak butuh bongkar rangka enggak butuh bongkar bodi sorry penulis lihat YouTube dah ya Hai penulis enggak bisa melakukan sendiri karena kuncinya kurang Hai ya kalau lihat saya sederhana tapi untuk terutama untuk melepas itunya ya kuncian olinya ya Hai jadi itu kan butuh alat khusus ya atau atau dari dua orang Hai tekan sulit ya jadi penulis enggak bisa lepas sendiri terutama yang itu ya Hai dan memang kalau untuk melepas kuncian suspensinya kuncian pernya itu harus pakai alat khusus kalau misalnya sendirian karena penulis merasa terlalu mahal wah wis coba alternatif lah wis penulis apa jenengnya eh ya wis merelakanlah merk Yamaha sebenarnya bisa ke dealer satunya ya cuma anu ya biasanya antri-antrinya kepanjang disitu pun sudah antri-antri buahnya ya jadi kalau dealer resmi itu kendalanya antrinya tahu dulu pernah penulis datang itu jam 9 pagi ya dulu pernah penulis datang jam 9 pagi ditangani jam 12 oh ya dealer Yamaha nya yang ini ya sebelah kanan ini ada dealer Yamaha entah ya kenapa Yamaha ini enggak ada tulisan nih saya terus penulis cari ke bengkel yang penulis tahu punya oli yang menurut penulis cukup bagus karena penulis sebelumnya di Suzuki next 2 ya itu pernah ganti oli pakai merek global Petroamerika jadi oli suspensi merek global Petroamerika waduh wis setelah seminggu dok itu gak enak jadi setelah seminggu itu wis rasanya kayak kacau sekali lah terus kemudian penulis lakukan servis lagi apa ganti oli suspensi lagi pakai merek apa jenengnya jumbo ya jadi terakhir next 2 nya setelah pakai global Petroamerika enggak enak penulis pakai jumbo waktu ganti oli juga ya sebenarnya ditanyakan ya kenapa ada masalah rusak apa rusak apa rusak apa nih kok ganti oli jadi ganti oli itu sesuatu yang apa aneh juga mau dari mekanik bengkel resmi mau mekanik bengkel eh lain bengkel enggak resmi itu tetap ditanyai kenapa apa masalahnya Hai tapi setelah pakai jumbo Hai memang bener ya oli GPA itu buruk sekali olinya sorry oli mesinnya buruk oli suspensinya buruk penulis sudah pernah nyoba oli mesin GPA dan itu buruk setelah pakai oli jumbo eh ternyata beneran ya oli jumbo nya itu awet jadi penulis kemarin sempat nyoba lagi Suzuki next 2 nya anteng ya anteng jadi artinya oli jumbo nya tetap bekerja baik jadi kalau sebelumnya itu kacau ya liar ya gerakan tempelnya apa suspensi depan ketika lewat jalan pafing itu nyantai yus Terasa ampun nya Sebelumnya wah is goncang naik-turun non-transit jadi goo height itu besar gitu karena penulis lewat jalan yang situasinya perbedaan permukaan jalannya termasuk ekstrim jadi walau iya termasuk daerah kota situasi jalannya arah lah kira-kira kayak jalan gini lah ini kerasa ini kalau lewat jalan beton gitu ya kerasa nah itu anteng ya syukurlah jadi penulis ke tempat bengkel yang jual oli suspensi merek jumbo sebelumnya juga penulis coba tanya ke bengkel-bengkel lain juga ya ya ternyata oli suspensinya nggak jelas kabar ya ada yang jualan merek GPA jadi rupanya merek GPA itu populer merek jumbo nggak ada ya cuma ada di bengkel itu dok ya wis penulis balik ke bengkel itu lagi-lagi ya ditanyai kenapa mas ada masalah apa kok harus ganti oli suspensi depan gitu orang padahal konsumen pingin diganti ya harus gantiin pokoknya isi duwek kenapa kok minta analisa segala nggak paham lah penulis Hai guys pokoknya penulis maksa wis gantiin lah gak apa-apa wis pokoknya gantiin mahal loh mas mahal berapa sih eh ternyata untuk olinya 12.000 terus jasanya 30.000 Hai ada yang ngomong 20.000 tapi terus yang nangani bilang 30.000 karena harus bongkar bodi juga ya wis rata jarno wis pokoknya oke ingin ganti dan ya biayanya juga jauh lebih murah daripada di bengkel resmi di bengkel resmi minta anu kan Hai minta 135 situ minta minta piroh 3042 ya 42 sama 135 tuh ya sebenarnya juga waktu eh waktu penulis minta ya penulis sempat anu lho sempat kaget loh kok eno eh apa Global pro amg Global Petro Amerika gitu ya jadi ketika minta oli suspensi dikasih oli Global Petro Amerika ngomong merek lain ada apa enggak bilangnya enggak ada terus penulis ngomong lagi dulu pernah ada oli jumbo kok terus sama yang jaga tokonya dicari lagi Oh ya ternyata ada ya untunglah ada merek jumbo kalau kasih masih kalau dikasih merek Global Petro Amerika lagi Aduh wis parah lah mending nggak ganti dikasih hai 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 dan sudah diproses dipongkar semua Hai lepas semua sebenarnya enggak butuh waktu lama ya Hai gitu apa jenengnya yang di Yamaha itu ngomong 135 itu Oh ini ganti olisius venger depan ini butuh waktu lama ini enggak tahu lamanya dimana lah ya lebih lama ngantrinya daripada gantinya dan penggel apa non-resmikan antriannya yang enggak terlalu panjang nah kemudian sampelah pada tahap olinya di train dan bener bener dugaan penulis olinya rusak tapi rusaknya bukan karena oksidasi jadi oli kalau rusak karena oksidasi itu warnanya akan jadi lap jadi abu-abu lah karena dulu penulis train olinya yang punya next dua itu sampai abu-abu yang global Petro Amerika warnanya belum berubah warna belum berubah tapi ya Gitu Eh sudah rusak yang global Petro amerikanya sementara yang oleh bawaannya jelas-jelas rusak warnanya juga sudah berubah rusaknya olinya itu adalah sepertinya karena air ini terindikasi dengan warna oli yang keputih-putihan gitu jadi warnanya ada agak putih-putih gitu entah karena banjir entah karena hujan yang super deras ya tapi yang jelas karena warna putih itu jadi warna putih menunjukkan ya olinya itu mungkin sudah kecampuran air entah air dari mana kalau sudah kecampuran air ya olinya enggak bisa kayak oli lagi jadi ya entah jauh lebih encer atau olinya sendiri jadi itu rusak jadi kayak susu dan kalau oli sudah seperti susu ya hambatannya yang dihasilkan jadi hilang padahal suspensi itu kerjanya sangat membutuhkan hambatan jadi kalau olinya tidak tidak bekerja dengan baik tidak membentuk hambatan yang dibutuhkan jadinya ngeslong ya gerakan suspensi jadi liar Hai jadi Yahweh sudah jelaslah oli merek jumbo pun cukup baik untuk ah oli suspensi dan hasil itu setelahnya langsung penulis rasakan bedanya jadi kondisi tekanan ban pada saat itu termasuk gembos ya jadi penulis sudah lama enggak mempah karena jauh dari pompa bensin sel ya cuma apa eh barusan ini aja mempah ya karena kebetulan muter untuk beli oli kardan sekalian sama mempah ban pompa tekanan depan 32 belakang 36 mungkin depan terlalu keras tapi yowis yang paling kacau sih yang belakang tapi kalau ya ini semuanya tergantung kebiasaan ya kalau yang kebiasaan bahan ini gembos pakai bahan tekanan standar mungkin kaget tapi penulis ini kebiasanya adalah pakai bahan tekanan standar kalau tekanan gembos masalah penulis jalan kencang kalau sering jalan kencang tekanan bahan kurang itu membahayakan jadi yowis penulis pilih mengorbankan sedikit kenyamanan tapi ya tentu setelah oli suspensi depannya dibenai yang penulis rasakan setelah suspensi depannya diganti adalah langsung ya jadi perubahan permukaan jalan itu terasa kalau itu lewat jalan mulus ya jalan yang kira-kira kayak gini lah itu langsung menulis bisa merasakan perubahan permukaan jalan padahal sebelumnya enggak tapi ya tapi ketika lewat jalan yang amburadul penulis jadi enggak begitu merasakan perubahan permukaan jalan Hai nah ini mirip ya dengan apa kalau ganjal stopper jadi suspensi yang olinya sudah rusak itu tidak akan merasakan merasakan getaran yang kecil-kecil jadi getaran yang kecil-kecil enggak begitu terasa Hai tapi begitu ke apa perubahan permukaan jalan ekstrim termasuk banyak itu langsung jadi sangat di apa ya diperkuat sangat eh sangat besar gitu loh jadi ekstrimnya ekstrim banget Hai sementara itu kalau oli suspensinya bekerja dengan baik Hai itu perubahan permukaan jalan kecilnya jadi lebih terasa tapi perubahan yang ekstrim itu jadi lebih teredam Hai tentu kita enggak ngomong yang cuma satu perubahan jalan kok ya tapi yang beriringan yang berderet-deret yang jajar yang banyak Hai jadi ya pokoknya keriting lah ya kayak lewat jepitrap gitu lah kalau enggak bisa bayangkan karena ya eh perubahan jalan seperti ini ya ada yang enggak pernah merasakan sama sekali ya Hai yang jelas ya sebelumnya itu penulis itu yang bikin khawatir apa karena ketika lewat jalan enggak rata bunyi jedaknya itu banyak ya maaf kalau penulis enggak merekam ya karena yaitu sesuatu yang memalukan Hai tapi ketika lewat jalan yang enggak rata ya bukan jalan beton kecepatan tinggi kalau itu masih terlalu ringan ya lewat jalan paving yang parah terutama di dekat kantornya penulis itu pavingnya parah itu atau yang ya agak jauhan dari tempat penulis itu pavingnya parah itu gelombangnya membuat setang itu getarannya parah Hai dan sampai bunyi kotak-kotak gitu cerak 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 gitu ya Hai jadi ketika jalan kencang lewat jalan beton itu kan ya jalan 90 jalan 100 itu enggak bunyi tapi lewat jalan paving ya kecepatan cuma 20 30 40 itu bunyi kotak-kotak-kotak cerak-cerak-cerak jadi itu ya kesulitannya karena bunyi kotak-kotak itu penulis ya takutnya takut satu kena komsternya dua kena lacher kena bering ban depan roda depan Hai jadi sebelumnya itu kalau penulis lewat jalan enggak rata dikit ya kayak gini ya penulis enggak berani jalan kecepatan segini nah kayak gini kan jalannya keriting ya penulis enggak berani jalan kencang penulis beraninya cuma jalan pelan-pelan jalan 40 gitu ya kurang dan enggak lewat jalan ini enggak pilih yang sebelah kanannya ini yang halus kalau sekarang mau lewat yang gini terapasai karena enggak akan bunyi kotak-kotak enggak akan bunyi jerak-jerak sebelumnya ketika olinya enggak anu enggak berfungsi dengan baik itu lewat jalan kayak gini terus barang kotak-kotak gitu ya kenapa seperti itu karena pergerakan suspensinya itu kan naik turun kalau tanpa hambatan turunnya akan banyak sisanya nah sisanya ini kalau kemudian kena perubahan-perubahan jalan lagi bisa akan ketambah-tambah tenaga untuk mentoknya itu jadi dua kali lipat Nah kalau olinya bekerja dengan baik gerakan akan diredam Hai jadi redaman ini akan membuat suspensi berusaha pada posisi tengah lagi Hai sebelum kena perubahan permukaan jalan berikutnya wesono enam tengah mana kalau olinya enggak bekerja dengan baik suspensinya pernya masih ngayun naik turun nah ketika ngayun naik turun ini kena benturan lagi ayunannya bisa jadi jauh lebih parah karena misalnya pas lagi bergerak ke bawah kena benturan lagi nah ini kan jadi dua kali lipat tenaga yang dihasilkan sentakannya jadi dua kali lebih lebih banyak dua kali lebih banyak nah oleh karena itu menurut penulis kalau apa jenangnya kalau Hai oli suspensi depan itu sudah nggak bekerja dengan baik maka yang bakal rusak berikutnya itu ya bisa dari komsternya bearingnya setang ini atau dari bearing roda depan Hai jadi penulis enggak heran kalau ada yang ngomong Oh motor saya nmax old umur 45 ribu kilometer ganti komstern dua kali ganti bearing roda depan sekali atau dua kali atau tiga kali gitu ya Hai enggak heran menulis Hai kenapa kalau misalnya dipakai jalan kondisinya kayak yang penulis lewati Hai dengan kondisi oli suspensi depan itu sudah nggak bisa bekerja dengan baik Hai pacar kalau misalnya komsternya rusak beringnya rusak karena sentakannya itu luar biasa Hai karena perubahan permukaan jalan akan bikin pergerakan suspensi liar kencang jedak-jeduh Hai nyentak-nyentak ke bearing komsternya komsternya nyentak-nyentak ke bearing rodanya dan punya motor penulis mungkin komsternya sudah agak kena tapi kayaknya bearing roda masih cukup oke lah karena terbukti ini stabil ya jalan kecepatan segini stinger di puter-puter sih oke cuma komsternya komsternya ini rotok cacat sehingga ya berusaha untuk berusaha untuk lurus ya kalau ada anak dekok eh wes tapi ya ya wes lah karena negonya sulit ganti bering komsternya susah bis yang penting suspensi depannya gampang tapi ya hikmahnya adalah Hai oli suspensi itu wajib dirawat wajib diganti berkala bukan berkala sih diganti kalau diperlukan Hai jadi di motor penulis ini rusaknya karena lewat jalan yang sangat amburadul ya amburadul banget sekali eh jalannya sangat amburadul sehingga membuat suspensi bekerja terlalu ekstra baru setelah lewat jalan seperti itu suspensinya oli suspensinya jadi boot boot diganti mungkin di 30 ribuan kilometer mungkin ya jadi bukan dari umur ya tapi dari pemakaian terus untuk oli yang apa eh cukup bagus merek jumbo itu cukup bagus tapi kalau ada merek Yamalook ya Yamalook lah Hai merek SBG eh merek SGP entah mengapa rasanya kalau lebih buruk daripada merek Yamalook terus merek AHM wawis apalagi merek AHM jeleknya amit-amit sudah sekelas dengan apa Global Petroamerika wis dipakai seminggu wis gak wena jadi ya contohnya lah lewat sekarang ini lewat jalan buruk ya jalanin rotok keriting setangnya enggak berubah banyak nah kalau pas oli suspensinya enggak bekerja dengan baik langsung liar deh udah jadi biasanya juga penulis lewat jalan situ enggak berani kencang jalan ya pelan-pelan padahal sebelumnya dipakai tempat akselerasi disitu jalan 80 status nyampe enggak mungkin belum terus eh ikmah yang berikutnya adalah kadang dari mekanik bengkelnya itu malah melarang kita untuk ganti oli karena ya mereka enggak bisa merasakan sendiri karena eh oli yang enggak bekerja dengan baik itu kerasanya ketika motor sedang dikendarai lewat jalan yang enggak mulus dan enggak semua bengkel itu deket jalan yang enggak mulus Hai kebanyakan enggak Hai ini bukan ngomong jalan pelan sekali ya tapi ngomong kecepatan kira-kira 40 50 di jalan yang rotok keriting kalau suspensinya enggak bekerja dengan baik lewat jalan situ akan terasa eh goncangan suspensi yang luar biasa Hai tapi kalau olinya bekerja dengan baik lewat jalan situ ah ya mah belestok nggak kerosok nggak begitu terasa lah banyak terledam Hai jadi yang namanya supensi yang namanya suspensi itu kerjanya adalah kerjasama antara per dan oli Hai tentu juga klep-klepnya ya tentu juga apa eh pergerakan cairannya Hai kalau olinya sudah rusak ya suspensi enggak akan bisa meredam dengan baik Hai jadi kayak zaman apa suspensi itu isinya cuma peretok gerakannya bisa liar ya wes lah itu saja eh jadi rekomendasinya kalau merasa lewat jalan kayak gini terus klodak-klodak tak toktak 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 itu terus suspensi diayun cepat kembali ya ganti saja suspensinya eh oli suspensinya kalau yang belakang laser di servis-servis tapi kadang Beli lagi itu lebih murah Ya wis lah itu saja Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh